Berikut ini merupakan jadwal lengkap 16 besar Piala Asia Qatar 2024 Disertai kelasmen, traksokor, dan bagian pertandingan Dan berikut kelasmen Piala Asia 2024 Di kelasmen grup A, di peringkat pertama ada Qatar dengan koleksi 9 poin Di peringkat kedua ada Tajikistan dengan koleksi 4 poin Di peringkat ketiga ada China dengan koleksi 2 poin Dan di peringkat keempat ada Lebanon dengan koleksi 1 poin Di kelasmen grup B, Australia memimpin dengan koleksi 7 poin Di peringkat kedua ada Uzbekistan dengan koleksi 5 poin Dan di peringkat ketiga ada Syria dengan koleksi 4 poin Dan di peringkat keempat ada India dengan koleksi 0 poin Dan berikutnya, di kelasmen grup C, Iran memimpin dengan koleksi 9 poin Di peringkat kedua ada Uni Emirat Arab dengan koleksi 4 poin Di peringkat ketiga ada Palestina dengan koleksi 4 poin Dan di peringkat keempat ada Hong Kong dengan koleksi 0 poin Selanjutnya, di kelasmen grup D, di peringkat pertama ada Iraq dengan koleksi 9 poin Di peringkat kedua ada Jepang dengan koleksi 6 poin Dan di peringkat ketiga ada Indonesia dengan koleksi 3 poin Dan di peringkat keempat ada Vietnam dengan koleksi 0 poin Berikutnya, di kelasmen grup E, di peringkat pertama ada Bahrain dengan koleksi 6 poin Di peringkat kedua ada Korea Selatan dengan koleksi 5 poin Dan di peringkat ketiga ada Yohan Daniel dengan koleksi 4 poin Dan di peringkat keempat ada Malaysia dengan koleksi 1 poin Selanjutnya, di kelasmen grup F, di peringkat pertama ada Arab Saudi dengan koleksi 7 poin Di peringkat kedua ada Thailand dengan koleksi 5 poin Dan di peringkat ketiga ada Oman dengan koleksi 2 poin Dan di peringkat terakhir ada Kyrgyzstan dengan koleksi 1 poin Dan berikut kelasmen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2024 Di peringkat pertama ada Jordania dengan koleksi 4 poin Di peringkat kedua ada Palestina dengan koleksi 4 poin Di peringkat ketiga ada Surya dengan koleksi 4 poin Dan di peringkat keempat ada Indonesia dengan koleksi 3 poin Dan berikut daftar negara lolos 16 besar Piala Asia 2024 Terdapat negara Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Syria, Iran, Dunia Emirat Arab, Palestina, Irak, Jepang, Jordania, Korea Selatan, Arab Saudi, Thailand, Bahrain, dan yang terakhir Indonesia Dan berikut negara yang ngugur di fase grup Terdapat negara Libanon, India, Hong Kong, China, Vietnam, Malaysia, Oman, dan yang terakhir Kyrgyzstan Dan berikut baga 16 besar Piala Asia 2024 Per hari ini Terima kasih telah menonton! Dan berikut top skor Piala Asia 2024 yang terbaru Di peringkat pertama ada Aiman Hussein dari Irak dengan koleksi 5 gol Dan di bawahnya ada Ayase Weida dan Akram Afif dengan masing-masing mengoleksi 3 gol Dan berikut top asis Piala Asia 2024 yang terbaru Di peringkat pertama ada Ali Jasim dengan koleksi 2 asis Dan dibayangi di bawahnya ada Albus Ali, Albatad, Sardar, Samad, dan Alnaimat dengan masing-masing mengoleksi 2 asis Dan berikut jadwal 16 besar Piala Asia 2024 Di hari Minggu 28 Januari 2024 Akan ada pertandingan Australia melawan Indonesia pada pukul 18.30 live inews TV Dilanjutkan dengan pertandingan antara Tajikistan versus Uni Emirat Arab pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Selanjutnya di hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Irak akan berdepan dengan Jordania pada pukul 18.30 Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Qatar versus Palestina pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Pertandingan selanjutnya Di hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Uzbekistan akan berdepan dengan Thailand pada pukul 18.30 Dan akan dilanjutkan pertandingan antara Arab Saudi dengan Korea Selatan pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Di hari berikutnya Rabu 31 Januari 2024 Bahrain akan berdepan dengan Jepang pada pukul 18.30 Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Iran versus Syria pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Kira-kira berapa skor nih bos Menurut kalian pertandingan antara Indonesia versus Australia nanti Coba kasih prediksi terbaik kalian Ayo bosku dukung terus Timnas Indonesia sampai jadi juara Terima kasih telah menonton!